bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita unboxing pisau cina zhong zhong yuan sekarang karena penasaran sama yang gagang kuning saya order satu ya kita buka nah ini dia ini handernya warna kuning ada geriginya disini ada kasar-kasarnya terus ada yang timbul-timpul untuk pegangan kalau dari segi pegangan lebih-lebih gemuk ini lebih gemuk yang yang biru kalau ini kalau digenggam ini mantap karena gemuk gemuk melengkung kalau yang kuning dia sampingnya lurus cuma ada geriginya yang besar-besarnya yang biru ini ini kemarin saya pakai untuk coba ngeliti gambing ya itu karena tangan kena kena ini daging kena cairan-cairannya itu lumayan licin ini nah nanti kita coba aja nanti kalau lagi sembelih bagaimana kondisinya seperti ini yang garang kuning kita langsung coba ini masih asahan pabrik bismillah nah ini lebih-lebih-lebih tajam ini daripada ini bawaan pabriknya lebih-lebih halus ini nah ini lebih mantap dibandingkan ini ini yang sekarang sudah saya asah lagi kalau ini bawaan pabrik bawaan pabrik halus nah siap pakai semoga tidak licin dan enak dipakai ketika apa memotong daging insyaallah ini saya saya pakai untuk iris-iris daging ya untuk kelenturan sama ya lebih seperti yang kemarin lebih keras yang jarvis kalau ini lebih lentur ini daripada jarvis halus halus cuma bagian depan sini ada yang tersendat sedikit nah disini disini ya bagaimanapun pisau murah meriah begini kalau bisa ya di asah ulang lagi karena ini bevelnya itu tipis bevelnya ini tipis jadi kalau saya sendiri lebih suka dilebarin sedikit bevelnya biar 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 tampilannya bagus enak dilihat kalau lebar ya satu mili lah mungkin satu atau satu setengah sampai dua mili bevelnya nanti jadi asa ulang ini ini di asa ulang cuma ini sudah di asa ulang dan dipakai untuk kiris-kiris buah nah sekarang kondisinya begini halus halus dan lancar kalau ini bawaan pabrik dari bawah sini halus sampai ujung sini ada ada kurangnya nah ini ini nah nah ini nah disini ya disini oke demikian unboxing karena penasaran dengan apa sih benanya gagang biru sama gagang kuning semoga tidak licin dan semoga awet tajamnya saya juga masih penasaran yang gagang kayu ya semoga masih ada rezeki untuk beli dan mereviewnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati